Baik Bapak Ibu selamat bergabung kembali di Suara Guru Kali ini saya akan mempraktikan tentang cara menyelesaikan aksi nyata topik perencanaan pembelajaran SD atau paket A Ini ada tampilan baru di PMM kali ini, sertifikat webinar di PMM tidak boleh diperjual belikan Di sini di Suara Guru sertifikatnya gratis Setelah menyimak materi, Bapak Ibu Guru bisa mengisi daftar hatir Kemudian bisa langsung mendownload sertifikatnya Baik, kita langsung saja ke pelatihan mandiri Kita ke bagian topik dan kita pilih aksi nyata perencanaan pembelajaran SD atau paket A Nah, di sini Bapak Ibu Guru seperti biasa kita selesaikan modul-modul yang ada di pelatihan ini Ini ada tiga, kita lihat dulu modul satu Yaitu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SD atau paket A Daftar materi, ada visi misi dan satuan budaya pendidikan Di sini ada dua video dan latihan pemahaman dan cerita reflektif Ada memahami capaian pembelajaran Ada merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran Dan di sana seperti biasa ada post test di bagian bawahnya Kita kembali Di modul dua, merancang pembelajaran SD atau paket A Daftar materinya sama seperti tadi Bapak Ibu Guru Ada video, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif Ini ada tiga materi Dan ada post test juga di bagian akhirnya Disimak semua materinya Supaya nanti bisa mengerjakan post test yang ada di bawahnya Nah ini yang terakhir hanya ada satu Ada tiga video, disimak semua videonya Dan kerjakan latihan pemahaman Dan berikan cerita reflektif Setelah itu semua selesai Kita praktikan aksi nyata Aksi nyata tentang perencanaan pembelajaran SD atau paket A Yaitu merumuskan tujuan pembelajaran Langsung saja kita lihat Nah kebetulan Deskripsinya saya menggunakan CP MAPEL IPAS kelas 5 Pertimbangannya adalah Kebutuhan, keadaan, serta lingkungan siswa yang dilibatkan adalah rekan sejawat Refleksinya saya jadi bersemangat Memahami cara menyusun TP dan ATP pada materi ini Keterampilan baru saya adalah menyusun TP dan ATP pada materi ini Akan terus berlatih dalam menyusun perangkat pembelajaran SD dan aktif di PMM Berikut dokumen yang saya gunakan Ini disampaikan menggunakan powerpoint Bapak Ibu Guru Waktu itu di sekolah Aksi nyata oleh Afan Handika Untuk yang pertama saya membahas tentang CP, ATP, dan TP CP adalah capaian pembelajaran TP adalah tujuan pembelajaran Dan ATP adalah alur tujuan pembelajaran Ini berdasarkan materi yang sudah saya simak di pelatihan modul-modul sebelumnya Nah ini langkah-langkah memahami, merumuskan, dan fungsinya apa Saya sampaikan pada pertemuan itu Prinsip penyusunan ATP Nah disitu ada satu, sederhana dan informatif Dua, esensial dan kontekstual Tiga, berkesinambungan Empat, optimalisasi Tiga, kompetensi Lima, merdeka belajar Enam, operasional dan aplikatif Serta tujuh, adaptif dan fleksibel Disini juga saya sampaikan tentang prosedur penyusunan ATP Melalui tujuan pembelajaran Tujuan pembelajarannya Sampai pada capaian pembelajaran Disana ada semua Bapak Ibu Guru Itu berdasarkan materi yang saya simak di modul sebelumnya Nah disini ada prosedur penyusunan ATP Disini ada modul yang saya gunakan IPAS kelas 5 Kita lampirkan saja di aksi nyata ini Dan ada dokumentasi tentu saja Dan ada umpan balik menggunakan Google Form Ini menggunakan tiga saja cukup Bapak Ibu Guru tidak perlu sampai semua mengisi Cukup tiga Mungkin itu saja Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan Ini tinggal menunggu validasi Dan pasti divalidasi nanti Dan mendapat sertifikat Entah di bulan apa Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!